assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semua apa kabarnya ada kawan kru Palala disana ya lagi nongkrong kita lirik-lirik ini teman-teman ini ada bus Palala sekarang udah jam jam berapa nih 19 lewat 33 menit ya jam setengah 8 malam hahaha biasanya hanting pagi sekarang malam ya kebetulan ini Palala sudah tiba dari Rana Minang sudah tiba juga dari paya kumbo teman-teman ini kayaknya ada menurutkan penumpang juga tapi ada beberapa penumpang juga masih di dalam jadi kemungkinan banyak juga yang turun di kampung rambutan ini semua sudah pada turun mungkin eh kru sedang istirahat dulu lagi ada ngopi di warung tadi aku rata juga apakah nanti ya menunggu bis Palala satu lagi ya atau finish terakhir disini nah kita tunggu aja teman-teman ini yang tiba kali ini adalah Senopati Palala E02 ya E02 jadi seperti diberitakan sebelumnya Palala menyiapkan dua unit lagi Mercy 1626 yang sekarang lagi di progress yang sedang progress di karuseri Laksana teman-teman jadi kemungkinan kemungkinan di bulan depan Palala segera merilis lagi dua unit lagi ya dan sekarang yang bertugas yang sudah tiba adalah Palala E02 dengan julukan Senopati ya Senopati terus Palala ini melayani tujuan Karawang hingga ke paya kumbo ya teman-teman dengan tarif lima ratus lima puluh ribu tiga puluh seat legcrest plus avod plus snack ada bed cover dan selimut ya Hai ikutan juga nih ini berhenti cukup lama disini Apakah krunya istirahat atau menunggu bus palalang lain karena Palala sekarang sudah berangkat sehari dua unit ya teman-teman keren ya dengan armada 28 unit berarti sudah bisa berangkat setiap hari dua unit loh keren ya tapi belum ini ya kita belum buat kabar untuk lain jalur bawah seperti jalur Bogor dan jalur sungai limau ya sungai limau lubu along pariaman ya pasti menunggu info teman-teman infonya juga lagi dipersiapkan agen-agennya tapi belum tahu juga kapan bisa apalah membuka jalur Bogor dan sungai limau masuk malam hari sinar tempo jam setengah delapan malam Wah ini dari mana ya Apakah dari Sumatra atau dari Jogja ya karena Senen Dempo ini teman-teman ini bus yang melayani tujuan pagar alam Jakarta Jogja apakah penumpang apakah ini berangkat dari Jogja atau menuju Jogja teman-teman ya masuk sinar tempo teman-teman kemalam hari ini baru pertama kali ngelihat sinar tempo eh tiba di sini sekitar jam setengah 8 malam teman-teman ini apakah penumpang yang mau naik ke pagar alam atau mau ke Jogja atau finish terakhir di Jakarta ya teman-teman Oh turun ya ini sepertinya sudah tiba dari pagar alam sepertinya teman-teman nah itu ya kayaknya dari pagar alam nih teman-teman sudah tiba di Jakarta jadi menurut informasi bus sinar tempo ini baru tiba dari pagar alam ya teman-teman ini termasuk telat ya biasanya sampai Jakarta itu di siang atau pagi hari teman-teman ya mungkin situasi jalan yang sedang tidak normal ya di kali ini karena sinar tempo ini kalau nggak salah ini full tengah nih teman-teman ya via Batu Raja via Moroenim Tenjung Enim teman-teman meninggalkan Terminal Kampung Rambutan menuju Bekasi untuk perjalanan di esok harinya masuk Palala E03 dengan gelar Duta Budaya dengan pelek barunya Alcoa jadi masuk 2 unit teman-teman di hari ini di malam hari ini Palala masuk 2 unit di Terminal Kampung Rambutan ya jadi teman-teman ya ah jarak antara Palala E02 dengan E03 ini jaraknya lumayan lama tadi sekitar beda jarak satu jam karena tadi katanya beda satu kapal ya jadi E02 masuk duluan dan ternyata pas E03 masuk kapal ternyata udah baru ditutup ya jadi beda satu kapal padahal sepanjang jalan dari Payakumbu E03 dan E02 itu konvoy ya nggak apa-apa ya beda satu jam sekarang udah jam 8 lewat 24 menit ya hampir jam 9 ada dua unit Palala masuk di Terminal Bus Kampung Rambutan dan teman-teman ya jadi sekarang dua unit ini Palala ini sedang proses transit jadi E02 akan mengantarkan penumpang dari Pulau Gebang dan Bekasi ya jadi E02 akan perpal di Bekasi jadi seluruh penumpang E03 yang turun di Pulau Gebang dan Bekasi naik E02 ya sedangkan E03 akan finish terakhir di Karawang Kelari ya jadi untuk penumpang yang turun di Cikarang Karawang langsung naik E03 ya nah ini dia dua unit Palala masuk di malam ini akan proses transit jadi penumpang-penumpang yang Pulau Gebang, Bekasi, Cikarang, Karawang ya nanti akan diselesaikan naik bis yang mana teman-teman sekarang kita sama-sama yuk lihat proses transit dari bus Palala di depan saya ini teman-teman ada E02 dan E03 Duta Budaya dan Senopati lampunya merah ini lampunya biru dan ini ada running textnya keren amat ini teman-teman ayo naik bis biar nggak macet oh kayak di bus weh ya ayo naik bis biar nggak macet ini meriah banget ini teman-teman ya ini lampu proyektornya biru itu merah emang gaul banget ini Palala teman-teman ya keren ini para penumpangnya ada yang turun nih ini penumpang yang ke Bekasi ke Pulau Gebang silahkan naik di E02 sedangkan yang ke Karawang Cikarang lanjut naik E03 coba ini ada penumpang yang turun di rambutan mau ke mana Bekasi Pulau Gebang Sinko nah Pulau Gebang ya ini bawa rombongan ada bawa anak dua turun di Pulau Gebang ya teman-teman nggak perlu khawatir tentang proses transit ya untuk barang-barang bawaan di bagasi akan dibantu dikawal oleh penua oleh kru ya jadi nggak perlu takut nggak perlu repot-repot membawa barang nanti akan dikawal memastik akan dipastikan proses pemindahan barangnya akan aman-aman aja ya jadi tidak perlu khawatir dan ada Bang Wendy apa kabar sehat Alhamdulillah Bang Wendy waktu itu kita naik duta budaya sama beliau ya naik dari Solok Sumani teman-teman dan sekarang ketemu lagi dengan beliau memang nama duta budaya dari beliau ya sosok beliau dan sekarang beliau masih setia di E03 ya dan E03 E03 akan melanjutkan ke Karawang Cikarang ya sedangkan E02 akan ke Bekasi Pulau Gebang jadi untuk setar besok lagi E03 akan start besok dari Karawang sedangkan E02 akan start dari Bekasi ya Pelala 02 akan bermalam di Bekasi E03 bermalam di Karawang bersiap besok lagi berangkat start dari Karawang sekitar 08.00 pagi start dari Bekasi sekitar 08.00 pagi konvoy terus mantap hahaha ini kayaknya Bapak baru pulang juga ini Pak dari mana Pak tadi Pak dari Payakumbu bagaimana enak bisnya Pak ayo mantap ya Pak nyaman ya siap ini nunggu dijemput atau nunggu dijemput ya manak ya hahaha ini ada Bapak yang naik Palala baru pertama Pak sudah tiga kali ini oh sudah tiga kali nih woi luar biasa keren hahaha awalnya Sembodo pernah terus lanjut ke Palala oke sering pulang kampung berarti ya Pak satu kali dua bulan woi woi calon mantap ya hahaha sekali dua bulan udah tiga kali naik Palala berarti semua bisumber udah Bapak coba semua ANS pernah oh sultan kelas udah oh Sembodo udah yang plus udah juga oke nah kira-kira mana nih menurut Bapak yang paling nyaman paling enak lah tiga lah tiga tiga yang mana yang paling enak Pak Pak Palala Sembodo sama ANS wah sultan kelas udah nyoba oh udah semua bener-bener bismani ya Bapak nih hahaha udah semua loh ya memang bisumber ini keren-keren lah teman-teman nyaman-nyaman loh ya Sembodo, Palala, ANS, sultan kelas itu nyaman-nyaman yang lain keren-keren itu nyaman-nyaman ya keren gak lama Bang Wendy dan kawan-kawan langsung menuju Karawang Cikarang, Karawang kelari untuk berangkat besok lagi ya sedangkan E02 akan melanjutkan ke Pulau Gebang, Bekasi mundur-mundur E03 Duta Budaya ke Karawang melanjutkan star besok Karawang meriah banget bisnya teman-teman dan keren pasti 550 ribu udah bisa naik ini murah meriah ya 550 ribu bisa naik Pak Lala yang keren lanjut lagi E02 menuju Bekasi Pulau Gebang langsung berangkat tadi proses strasi cepet banget hanya 10 menit aja Senopati langsung bergerak menuju menuju tujuan akhir Bekasi ya hati-hati di jalan semoga selamat sampai tujuan selamat menikmati